Haleluya, damai sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus, memulai kata-kata. Dalam nama puji Tuhan, kita memiliki kesempatan untuk sama-sama menyembah Tuhan. Malam ini, judul yang akan dibagikan tertera di gigi depan. Berkat besar, demikian juga dengan kasih. Maksudnya adalah, jika seseorang dapat merasakan berkat yang diberikan kepada Tuhan itu begitu banyak, maka dia juga sepatutnya mengasihi Tuhan dengan begitu banyak. Dengan kita mengerti hati yang bersyukur, maka barulah kita dapat melayani. Kita akan sama-sama melihatnya dari sebuah cerita di Lukas. Yaitu pada Lukas pasal 7, mulai dari ayat 36, disitu dikatakan ada seorang perempuan berdosa yang mengurapi Tuhan. Sebenarnya di empat kitab Injil itu ada dicatatkan ada seorang perempuan yang menyeka kaki Tuhan Yesus. Tapi hanya di satu tempat ini, yaitu di Lukas, itu kisahnya sedikit berbeda dari tiga tempat lainnya. Kita bisa lihat itu dari lokasi dan waktu di mana Tuhan melayani. Juga pada Lukas 7 ini dicatatkan bahwa perempuan ini pernah berdosa. Tiga tempat lainnya, misalnya di Matius pasal 26, Markus 14, juga Yohanes 12, itu dicatatkan yang menyeka kaki Tuhan Yesus adalah Maria dari Bethania. Jadi orangnya berbeda. Lalu lokasi dan waktunya juga berbeda. Sekarang kita akan sama-sama lihat mengapa perempuan berdosa ini mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kita lihat Lukas 7, setelah ayat 36 dan seterusnya. Apakah kalian tidak ada yang membawa Alkitab? Yang paling baik adalah setiap orang membawa Alkitabnya dan membuka Alkitabnya sendiri. Jangan malas melihat depan saja. Bawa Alkitab masing-masing di badan masing-masing dan membacanya. Kalau kita punya Alkitab pribadi dan membacanya, itu akan lebih meresap ke dalam. Kalau hanya melihat layar saja, begitu layarnya mati, kalian juga sudah tidak ingat. Kita percaya Tuhan Yesus, jangan merasa menyesal untuk membeli sebuah Alkitab. Alkitab yang nyata, yang fisik itu lebih ada rasanya. Kalau kita lihat dari hape pun, bisa ada lihat WhatsApp atau ada lihat YouTube. Kita lihat Lukas 7, Jadi ada seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Orang Farisi itu dalam kerohanian yang memiliki tingkat yang sangat tinggi. Dan banyak sekali orang Farisi tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi sekarang ini ada seorang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Ini adalah hal yang tidak umum. Dan Tuhan Yesus pun tidak menolak. Eh, 37. Nah, di kota yang sama ini ada perempuan yang pernah berdosa. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi ini. Lalu dia datang juga ke rumah orang Farisi itu membawa buli-buli minyak wangi. Orang Farisi itu sangat merendahkan orang yang berdosa. Jadi tentu saja dia tidak akan mengundang seorang perempuan yang pernah berdosa untuk datang ke rumahnya. Nah, tapi perempuan ini karena dia tahu, oh ada Tuhan Yesus di rumah itu. Maka dia sengaja datang dan sengaja membawa minyak wangi itu. Sebenarnya perempuan ini pernah berdosa apa ya? Jadi di Alkitab ini dikatakan dulunya dia berdosa, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita semua dulunya juga orang berdosa. Katanya, pot bunga ini mungkin kita taruh di bawah lebih bagus, karena kalau tidak itu menghalangi pendeta untuk melihat apakah orang di bagian sana ada mengantuk atau tidak. Nah, perempuan ini berdosa apa? Sengking tidak berdosa. Di Alkitab tidak dikatakan. Kita jangan terlalu tertarik dengan dosa orang lain. Tuh, Tuhan Yesus sudah mengampuni perempuan ini. Jadi kita juga tidak perlu menembak-nembak sebenarnya perempuan ini berdosa apa. Di gereja, ada beberapa jemaat yang sungguh sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah orang berdosa. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, artinya Tuhan sudah mengampuni dia. Dan kita juga tidak perlu untuk memandangnya sebagai orang berdosa lagi. Perempuan ini karena sudah diampuni dosanya, dia merasa begitu bersyukur, sehingga dia datang. Dia tidak perlu diundang. Karena orang Farisito juga memandang rendah orang sepertinya. Tetapi hati dia yang mengasihi Tuhan Yesus itu begitu kuat. Dia tidak peduli bagaimana pandangan orang lain terhadap dia. Jadi walaupun dia tidak diundang, dia memiliki suatu semangat yang ingin proaktif datang. Biasanya, kasih manusia itu adalah kasih yang pasif. Misalnya kita lihat, anak kecil masih belum paham bagaimana orang tua mengasihi mereka. Jadi dia dari kecil mendapatkan kasih dari mamanya, tapi setelah dia dewasa baru dia sadar, oh ternyata itu adalah bentuk kasih mamanya. Jadi kasih seorang anak itu adalah kasih yang pasif. Tapi kasih seorang ibu itu adalah kasih yang proaktif. Begitu mendengar suara tangisan anaknya, orang tua langsung bangun. skeletalannya adalah kasih yang belajar dan tidak diundang. Biasanya kita kepada Tuhan setelah kita percaya pada Tuhan, itu haruslah kasih yang proaktif. Jangan sampai misalnya gereja mengatur, nilai orang yang ditunjuk oleh majelis untuk bantu melakukan pelayanan ini, tapi dia masih menolaknya. Apakah kalian diantaranya? Kita harus proaktif. Tapi proaktif bukan berarti saya mau merebut pekerjaan. Proaktif itu artinya kita memikirkan di gereja ini ada butuh pelayanan apa ya? Bagaimana cara saya membantu gereja? haruslah memiliki kasih yang proaktif seperti ini dahulu. Jadi entah nanti kita melakukan pekerjaannya berapa banyak, kita juga tidak akan membanding-bandingkan. Jadi perempuan ini dia sangatlah baik. Walaupun dia tidak diundang, tapi kasih dia terhadap Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sejati. Dia membawa minyak, buli-buli minyak wangi dan datang pada Yesus. Dia bukan datang ke gereja membawa HP. Dia是准备来做工的. Dia不是来家会 要玩手机的. dia bukan datang ke gereja untuk main HP. Kita lihat ayat 38. Setelah kita baca selesai, maka kebaktian ini selesai. Ayat 38. Dia来的时候 站在 Yesus背后. Begitu dia datang, dia berdiri di belakang kaki Yesus. dan menangis terhadap kaki Yesus. Jadi air matanya itu membasahi kaki Yesus. Lalu menyekar kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Lalu mencium kaki Tuhan Yesus itu. setelahnya meminyaki dengan minyak wangi. Penulis kitab Lukas, yaitu Lukas dan dokter itu biasanya sangat perhatian terhadap detail-detail kecil. Jadi ketika dia mendeskripsikan aksi perempuan ini, jadi dia sangat memperhatikan bahasa-bahasa tubuh. Saya pernah melihat seorang jemaat ketika dia mendengarkan firman, dia做45度假, dia做45度假, dia不是做这样. Jadi misalnya pembicaranya ada di bagian sana, tapi dia arah tubuhnya adalah 45 derajat bertolak belakang. Kemudian tangannya seperti itu. Jadi sambil badannya ke arah sana, tapi kepalanya nengok ke pembicara yang di sebelah sana. bahasa tubuhnya bahasa tubuhnya dia menceritakan bahwa dia tidak percaya dengan firman yang diceritakan. Kebetulan di sini tidak ada yang seperti itu. Semuanya sedang mendengarkan dengan baik. Jadi apa yang dilakukan tubuh kita itu tubuh kita sedang berbicara. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus dia tidak berani berdiri di depan Tuhan Yesus. Dia berdiri di belakang Yesus. Jadi seorang dokter bisa memperhatikan detail seperti ini. dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Jadi artinya perempuan ini merasa bahwa dirinya tidak layak. Aku tidak layak berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang rendah. Tuhan Yesus mengasih saya dan mengampuni dosa saya. Jadi dia sangat rendah hati. Kita lihat tubuhnya dia juga makin lama makin ke bawah. jadi bukan hanya di belakangnya tapi juga di dekat kakinya. Lalu mulai menangis. Mulai terharu. Mungkin dia mengingat dosa dia. Mengingat bagaimana Tuhan mengampuni dosanya. Jadi dia datang dengan hati yang penuh rasa syukur. air matanya itu juga menetesi kaki Tuhan Yesus. Dia merasa tidak enak hati jadi dia menyekanya dengan rambutnya. Kita lihat tubuhnya itu makin lama juga makin ke bawah. Kalau rambutnya ingin menyeka kaki dan akhirnya juga dikatakan dia mencium kaki Tuhan Yesus artinya benar-benar sampai ke rata dengan tanah. Jadi aksi dia ini memberitahukan kita bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak. Kita harus sering-sering memiliki perasaan seperti ini. kalau kita sering merasa bahwa di gereja ini pokoknya aku yang paling baik aku yang paling benar tidak ada yang lebih baik dari saya. Kalau ingin butuh pekerjaan apa pastikan menyuruhnya saya yang paling hebat. Perempuan ini dulunya adalah orang berdosa. Sekarang ada kesempatan ini dia rasa ini adalah kesempatan yang jarang sekali. Kita harus memiliki rasa seperti ini. Jadi jangan kita bermegah diri. Jadi jangan sampai kita berpikir Tuhan kamu nyari saya lagi tidak ada saya bagaimana ini gereja. Jadi hari ini kita memiliki kesempatan untuk melayani itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi kita harus proaktif 自觉 不配 merasa diri tidak layak menaruh posisi diri kita semakin langsung semakin rendah tidak peduli apa status kamu di luar sana kehadapan Tuhan kita harus merendahkan diri. Di gereja itu ada satu orang pemimpin bos pemimpin organisasi di rumah bos di organisasi direktor jadi di rumahnya dia itu ada banyak sekali pembantu yang nyuci baju satu yang masak satu yang bersih bersih lantai satu juga ada supir jadi ada banyak sekali pembantunya jadi di rumah dia tidak pernah menyuci piring jadi di rumah juga tidak memasak tapi dia di gereja dia membantu dalam pelayanan masak masak jadi dia yang mencuci mangkuk piring juga dia yang bersih bersih lantai jadi banyak orang yang bertanya pada dia kamu di rumah kan tidak melakukan pekerjaan ini kenapa di gereja malah melakukan pekerjaan ini dia bilang puji Tuhan Tuhan memberikan kesempatan ini sehingga aku bisa melayani bosnya surga ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan ini itu kasih karunia jadi kita semua juga harus memiliki pemikiran seperti ini jadi dia di luar sana adalah seorang istri dari direktur perusahaan tapi dia di gereja adalah seorang hamba Tuhan jadi begitu kita masuk ke dalam gereja kita harus mengingat bahwa diri kita adalah seorang hamba jadi ada orang datang ke gereja itu sengaja berdandan dengan cantik rambutnya di diatur tangannya juga menunjukkan bahwa sepertinya dia adalah bos besar tapi apa maksud dengan menunjukkan bahwa dia seperti bos besar di dalam gereja di dalam gereja itu tidak ada istri direktur di dalam gereja juga tidak ada direktur di dalam gereja hanya ada Tuhan Yesus dan hamba kalau kita akan dianggap rendah oleh Tuhan dan jemaat pun tidak akan respect terhadap Anda karena orang orang akan merasa bahwa Anda adalah orang yang tinggi hati karena Tuhan Yesus sendiri dia adalah seorang raja di surga tapi dia datang ke dalam dunia untuk menjadi hamba kita sendiri itu tidak ada apa-apa di dalam surga tapi kita tidak mau menjadi hamba Paulus menganggap bahwa statusnya dia yang paling mulia adalah sebagai hambanya Tuhan Yesus dia menulis 13 surat hampir dia 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 tidak menganggap bahwa sebagai seorang hamba itu adalah hal yang memalukan Tuhan Yesus sendiri adalah seorang hamba kita sebagai muridnya tentu saja kita adalah lebih hamba lagi jadi dia menaruh status dirinya semakin rendah semakin rendah Tuhan Yesus dari tempat yang begitu tinggi datang ke tempat yang begitu rendah di dalam dunia ini dia adalah orang yang memenuhi segala dunia tapi dia menjadikan dirinya kecil dia menjadikan dirinya kecil masuk ke dalam perutnya Maria kita ada hal apa yang bisa kita besar besarkan kita bisa disebut apa Tuhan akan menghukum atau apa kayak membentak orang yang tinggi hati semoga kita disini tidak ada orang yang begitu tinggi hati kalau misalnya ada yang tinggi hati harus benar-benar berbalik Tuhan Yesus sendiri adalah hamba apakah kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus jadi kita harus menurunkan diri kita kita harus menekuk pinggang segala apa status yang menempel di dalam dunia itu harus kita lepaskan hanya ada saudara dan saudari 如果 那个 董事长 人家 没有 叫他 董事长 他 不高兴 不要 来 kalau misalnya ternyata orang itu juga tidak senang karena kita tidak memanggil dia dengan sebutan status dia di dunia Yewuda pergi saja datang ke dalam gereja itu untuk menyembah Tuhan itu harus dengan rendah hati jadi kita lihat Lukas dapat memperhatikan detail kecil dari aksi perempuan ini yang semakin lama semakin merendahkan dirinya kita lihat ayat 39 kemudian orang orang farisi yang mengundang Tuhan Yesus itu melihat wah ini perempuannya kenapa makin lama makin turun ke bawah gitu ya jadi dalam hati dia juga berkata tapi dia tidak bilang secara secara nyata gitu hanya dalam hati jika orang ini adalah Yesus iya atau orang ini itu maksudnya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu Nabi dia pasti tahu siapa orang yang lagi memegang kakinya orang perempuan yang seperti apa yaitu perempuan yang berdosa jadi Tuhan rumah yang mengundang Tuhan Yesus makan ini yang harusnya dia lakukan tidak dia lakukan tapi yang harusnya dilakukan itu malah dilakukan oleh perempuan ini begitu botol minyak wangi itu dibuka harusnya seluruh rumah itu akan dipenuhi oleh wangi-wangian sungguh wangi tapi hati orang farisi ini begitu bau jadi begitu dia mencium wangi-wangian yang dia ingat adalah hal-hal yang bau yang yang pertama dia menceramahi mengkomplain Tuhan Yesus jadi dia mengundang Yesus makan tapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus juga mengatakan oh Tuhan Yesus ini sepertinya bukan Nabi Tuhan itu adalah Mesias bukan hanya Nabi tapi juga Mesias dia mengundang Yesus makan tapi malahan dia juga tidak yakin apakah Yesus itu Nabi dia menganggap Yesus tidak mengetahui tidak paham siapa perempuan itu tapi kalau kita baca sebenarnya dulu perempuan ini pernah mencari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengampuni dosanya dia mengambil kesempatan ini untuk datang kita lihat 46 ayat 46 dan 47 47 adalah Yesus 公開 宣告 jadi di sini Tuhan Yesus dengan terang-terangan menceritakan kepada orang banyak perempuan ini dosanya yang banyak itu sudah diampuni dalam bahasa aslinya ini menggunakan apa kayak yang sudah terjadi jadi itu itu kayak perfect tense jadi dulu banget sudah pernah terjadi sudah selesai jadi dosanya itu sudah selesai di masa lampau jadi dia jadi pada zaman dulu itu dosanya sudah diampuni hal ini sudah selesai dan sekarang dia datang mencari Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus itu kenal perempuan ini siapa orang farisi menggunakan tiga kalimat untuk mendeskripsikan perempuan ini yang pertama siapa itu yang kedua perempuan yang seperti apa yang ketiga orang berdosa yang pokok pentingnya adalah yang ketiga orang berdosa ini adalah teknik berbicara jadi dari pertama sampai yang terakhir itu yang paling berat orang berdosa jadi orang farisi itu secara luar itu dia sangat menjaga dan mereka juga sangat membenci orang berdosa jadi dia sekarang melihat seorang perempuan melakukan hal seperti ini dia tidak mengapresiasi perempuan ini tapi dia malah juga mengkomplain perempuan ini dan mengatakan bahwa perempuan ini orang berdosa dia mengatakan ini dalam hatinya tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dia ucapkan dalam hatinya jadi kita sekarang lihat ayat 40 Tuhan Yesus berkata kepada orang ini yang namanya Simon ada yang ingin ku katakan ayat 41 disini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan jadi ada dua orang yang berhutang yang pertama berhutang lima ratus dinar yang kedua lima puluh dinar satu tahun itu upah satu orang dalam satu tahun itu tiga ratus dua puluh dinar jadi lima ratus dinar itu adalah sekitar upah dua tahun jadi dengan nominal ini harusnya mereka tidak bisa membayarnya lima ratus dinar kalau tidak punya uang artinya tidak punya uang uang kita tidak bisa melakukan sebuah magic untuk menjadikan uang itu tiba-tiba ada jadi tidak peduli hutangnya berapa apakah itu lima ratus dinar ataukah lima puluh dinar jadi mereka tidak bisa bayar jadi apa yang dikatakan di dalam perumpamaan ini artinya kita semua memiliki hutang terhadap Tuhan Seperti di gedung rohani lima puluh dua tadi kita semua itu memiliki hutang dosa hutang dosa ini tidak bisa kita bayarkan harus dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita di perumpamaan ini dikatakan ternyata kalian tidak bisa bayar kalian tidak punya uang ya sudah dilepaskan saja dihilangkan saja hutang kalian lalu Tuhan Yesus ini bertanya kepada Simon orang Farisi ini coba kamu lihat kira-kira diantara dua orang yang berhutang ini yang mana yang lebih akan mengasihi dengan rasa terima kasih terhadap Tuhan itu jawabannya sangat gampang yaitu orang yang berhutang lima ratus dinar yang harusnya dia lakukan dia tidak lakukan yang tidak harus dia pikirkan dia pikirkan yang tidak harus dia komplain dia komplain jadi tidak ada satu hal pun yang dia lakukan dengan benar sekarang yang berhutang berhutang yang berhutang berhutang yang berhutang atau 50 dinar akhirnya dia melakukan sesuatu dengan betul yaitu menjawab dengan benar jadi ketika dia menjawab dengan betul Tuhan Yesus juga bilang yang pendapat kamu itu benar sekarang Tuhan Yesus akan melakukan sebuah konklusi kita pun ketika kita membaca cerita ini kita harus melakukan sebuah konklusi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menilai kita harus belajar bagaimana cara Tuhan Yesus menilai kita akan lihat ayat 44 jadi waktu itu Tuhan Yesus akhirnya berbalik tubuhnya menghadap kepada perempuan itu kita Jadi kita selalu menulis ini, setiap hari, 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 seorang dokter ini, karena menulisnya dengan begitu detail, kita pun ketika membaca bagian ini, jangan sampai kita melewatkan satu bagian pun, setiap kata yang dia tuliskan, itu sangat ada artinya, di sini dikatakan Tuhan Yesus berpaling, itu kita harus perhatikan, apa maksudnya? Ketika suami istri bertengkar, maka punggung ketemu punggung, ketika punggung ketemu punggung, artinya belum berbaikan, perempuan ini awalnya dia di belakang Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berbalik, artinya Tuhan Yesus menerima perempuan ini sepenuhnya, dia sepenuhnya, dia sepenuhnya, dia juga merasa dirinya tidak layak, dia juga merendahkan dirinya, dia mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, maka Tuhan menerima dia sepenuhnya, jadi Tuhan Yesus itu di bagian belakang kepalanya, kan tidak ada mata ya, tapi Tuhan Yesus tahu segala apa yang dilakukan oleh perempuan ini, kita di gereja melakukan sebuah pekerjaan Tuhan, dan kita di gereja nih, Tuhan Yesus di surga, apakah Tuhan Yesus tahu? Apakah Tuhan Yesus lihat? Apakah Tuhan Yesus tidak lihat? Tentu saja Tuhan Yesus tahu, tetapi banyak kali kita saat melakukan pekerjaan, kita sedih, karena banyak orang yang salah paham terhadap kita, Beberapa orang bisa mengatakan yang buruk terhadap kita, yang tidak pernah dikatai orang lain, yang pernah melayani di dalam gereja, dan tidak pernah dikatai, maksudnya lebih hebat dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saja di dunia dikatai, kalian di gereja tidak pernah dikatai, angkat tangan, semuanya pasti pernah dikatai orang lain, yang dari awal tidak pernah mengatai orang lain, angkat tangan, dari awal tidak pernah mengatai orang lain, angkat tangan, jadi kita semua disini adalah orang yang mengatai orang lain juga, jadi kalian juga dikatai, kenapa kita di gereja seperti ini ya? mengapa kita melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang baik kan di gereja, tapi kenapa ada orang yang mengkomplain, mengatai, dan kita pun dikatai, jadi kita juga pasti sedih ya kan? kenapa jemaat-jemaat tidak menerima saya, kalau saya melakukannya dengan tidak baik, cukup dikasih tahu, kenapa harus dikataiin gitu, jadi bagaimana kita mengatasi rasa sedih ini? kita harus melahirkan rasa iman percaya, jadi saat itu terjadi, kita jangan hanya melihat masalah itu, dalam lingkup kita dengan orang yang mengkomplain ini, tapi kita harus lari, naik ke atasnya, dan melihat bagaimana masalah ini dengan hubungannya dengan Tuhan Yesus. jadi kalau misalnya memang ada yang mengatai kita, kita bisa mulai berpikir, apakah mungkin memang ada yang kita tidak lakukan dengan begitu baik, sehingga ada yang bisa kita perbaiki? lalu orang lain menyalah pahami kita, orang lain itu tidak bisa melihat seberapa banyak yang kita berikan, tapi Tuhan Yesus bisa melihat berapa banyak yang kita berikan, dan kalau Tuhan Yesus lihat, artinya Tuhan Yesus juga paham, Tuhan Yesus bisa menilai, kita lihat Ibrani, pasal 6 pasal 6 ayat 9 9 dan 10 disini dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, dia tidak akan melupakan segala pekerjaan kita, segala kasih kita pun ia tahu, jadi segala apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus mengetahuinya, tapi kita harus memiliki iman seperti ini dulu, barulah kita bisa memiliki pelayanan yang semakin kuat, sekarang dibalik, si Simon ini yang harus dia lakukan, tidak dia lakukan, Tuhan Yesus pun tahu, jadi Tuhan Yesus memarahi dia, jadi kita disini harus mulai berpikir dengan baik, benar-benar berpikir, yang harus kita lakukan, kita lakukan, karena Tuhan Yesus tahu, kita semua disini harusnya melayani, kita semua harus melayani, tapi ada orang yang tidak melayani, ada yang bersembunyi, ketika selesai kebaktian, lari, juga tidak tinggal untuk bantu-bantu, siapa yang kabur, Tuhan Yesus juga tahu, yang harus dilakukan, dan orang itu melakukannya, Tuhan Yesus tahu, tapi yang harus dilakukan, tapi orang itu tidak melakukannya, Tuhan Yesus pun tahu, mungkin pendeta tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus dari langit itu memeriksa, seperti CCTV, memonitor, kita lihat ke bagian bawahnya lagi, sebenarnya Tuhan Yesus ini ingin mengajari Simon, dengan apa yang dilakukan si perempuan ini, Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal, jadi disini dicatatkan yang pertama, menurut tradisi mereka, ketika ada tamu, maka Tuhan rumah itu harus membasu kaki tamunya, tapi Simon ini, dia sudah mengundang Yesus makan, artinya Yesus adalah tamunya, tapi dia tidak membasu kaki Yesus, tapi perempuan ini, dia membasu kaki Tuhan Yesus dengan air mata, kita pikirkan, disini ada menyampaikan, tiga hal yang begitu berharga bagi perempuan, apakah kalian tahu, apa tiga hal yang berharga bagi perempuan, yang pertama air mata, yang lebih sering menangis, perempuan atau laki-laki, yang lebih sering menangis, ada laki-laki yang begitu bisa menangis, jadi sebenarnya adalah, perempuan itu lebih mudah tersentuh hatinya, sehingga dia lebih mudah menangis, tapi bukan berarti perempuan itu suka menangis, kalau misalnya perempuan menangis, itu artinya sungguh ada perasaan disitu, terutama kalau perempuan itu menangis, dihadapan orang yang dikasihinya, maka air mata itu bagaikan mutiara, yang harus kita simpan satu demi satu, jadi perempuan itu bukan suka, atau sering menangis, tapi perempuan itu memiliki perasaan, yang bermacam-macam, kita lihat perempuan ini, dia menangis dihadapan Tuhan Yesus, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ada kalanya kita melayani, atau mengerjakan pekerjaan itu dengan tangisan, saya percaya bahwa setiap pendeta gereja Yesus jati, pasti pernah menangis karena pekerjaan di dalam gereja, ketika pekerjaannya tidak ada hasil, atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka bisa menangis, ketika disalahpahami orang juga bisa menangis, ketika dikata-katai orang juga bisa sedih, jadi ketika kita menangis karena sebuah pekerjaan Tuhan, maka tangisan itu sungguh. ada orang, ada jemaat jemaat yang bahkan tidak pernah menangis, maksudnya tidak pernah mengeluarkan air mata, juga tidak pernah mengeluarkan darah, tapi juga bahkan tidak pernah mengeluarkan keringat. Mungkin dia mengeluarkan keringat ketika dia makan makanan yang disediakan gereja secara gratis, lalu AC-nya tidak kencang, maka dia berkeringat. Mungkin ketika penatua barusan bilang kayak gitu, kita mulai berpikir, oh iya ya kita pernah melakukan pekerjaan Tuhan dengan tangisan. Dan tangisan kita itu berharga di mata Tuhan, Tuhan akan menyimpannya di dalam kantung. Karena itu membuktikan bahwa kita memiliki hati yang sungguh terhadap Tuhan. Dan kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kita bisa lihat mereka pernah menangis. Kita lihat Musa, dia memohon demi umat dengan menangis. Kita lihat Nabi-Nabi yang paling terkenal adalah Yeremia. Dia menangis demi umat. Dia menangis karena umat begitu berdosa. Kita lihat Taulus dia katakan kepada penatua di Ephesus, saya tiga tahun di sana tiap hari menangis untuk menasihati kamu. Paulus juga berkata demikian pada jemaat di Korintus. Saya menangis terhadap kamu. Jadi pelayan yang setia itu pernah menangis demi pekerjaan Tuhan demi gereja. Karena menangis artinya dia memiliki perasaan yang sungguh. Tapi kalau merasa tidak penting, tidak apa-apa, biasanya tidak menangis. Nah perempuan ini dia sungguh memiliki perasaan yang sungguh. Karena itu dia menangis dan tangisannya itu sampai ke kaki Tuhan Yesus. Lalu hal kedua yang berharga bagi perempuan. Jadi tangisannya itu sampai ke kaki Tuhan Yesus, dia mengelap kaki yang basah itu dengan rambutnya. Rambut juga adalah hal yang berharga bagi perempuan. Perempuan biasanya rambutnya lebih panjang. Kalau laki-laki. Kalau laki-laki. Rambutnya memutih. Biasanya yaudahlah. Tapi kalau perempuan. Biasanya disemir. Kalau perempuan melihat satu aja rambut putih, itu biasanya gatel gitu, pengen dicabut. Bahkan disemir. Kalau kebaktian juga, pengennya pegang-pegang rambut terus. Kita di kebaktian gak pernah melihat laki-laki sedang ngatur rambutnya. Kalau laki-laki paling garuk-garuk aja. Nah, 小弟出门都会戴一块肥皂. 一块肥皂. Kalau penuhah biasanya, kalau keluar dari rumah itu bisa, biasanya membawa satu sabun, sabun batang gitu ya. 出国不要戴太多东西. Jadi tidak perlu bawa apa pun, cukup bawa sabun batang. Nah, 这塊肥皂, 可以洗衣服. Sabun batang ini bisa cuci baju. 从头洗到脚. Jadi dari kepala sampai kaki, itu bisa dibersihkan. 就一块肥皂. Cuman dengan satu sabun batang. 在台湾, 你这个头发. Di Taiwan dengan rambut seperti ini. 台币100块. Potong rambut seperti ini, kira-kira Taiwan dollar 100 NT. Kalau misalnya kalian di jalan gitu, ketemu tukang parkir yang bilangnya, kiri kanan lurus terus dan lain, kita biasanya kasih goceng gitu. Nah, goceng itu tuh seharga dengan uang potong rambut di Taiwan, Rp50.000. Kita biasa datang ke rumah jemaat, pinjem toilet. Wah, banyak banget sampo-nya. Pokoknya segala pembersih jenisnya macam-macam. Oh, yang ini dari Indonesia, produksi Indonesia. Oh, ini produksi Jepang. Ha, produksi Korea. Oh, yang ini punya mama, yang ini punya anak perempuan pertama, yang ini punya anak perempuan kedua. Banyak sekali. Karena perempuan itu sangat memperhatikan rambutnya. Jadi, rambut itu adalah kemuliaan bagi perempuan. Itu yang dikatakan Alkitab. Nah, di cerita ini, si perempuan ini seperti menaruhkan kemuliaannya dia untuk menghapuskan basah dari kaki Tuhan Yesus. di depan kaki Tuhan Yesus. Kita adalah pengantin perempuannya Kristus. Kita juga harus menaruhkan kemuliaan kita di hadapan kaki Tuhan Yesus. Jangan kita kejar kemuliaan diri kita sendiri. Kemuliaan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita lihat perempuan ini, dia memberikan kemuliaannya dia. Nah, yang ketiga yang berharga bagi perempuan, apa itu? Minyak wangi. Minyak wangi itu baru bisa dibeli dengan upah setahun. Nah,这个香膏 是女人, 他们 以色列百姓 他们都会 为自己 准备 一瓶香膏 结婚的时候 要使用的. Jadi, bangsa Israel, perempuan Israel itu biasanya memang mempersiapkan satu botol minyak wangi untuk saat hari pernikahan mereka. karena perempuan yang masa paling cantik adalah masa ketika dia menikah. Karena pada hari itu dia adalah mempelai perempuan. Karena besoknya dia sudah menjadi seorang istri dan besok dan sepuluh tahun kemudian dia sudah menjadi nenek-nenek. jadi minyak wangi itu dipersiapkan dengan upah setahun. 但是现在 不为自己保留 倒出来了 给主耶稣. Tapi perempuan ini dia tidak menyeiang menyeiangkan minyak wangi ini untuk kebutuhan dia pribadi tapi dia tumpahkan bagi Tuhan 耶稣. 你看看 完全 为主耶稣 没有为自己. jadi dia sungguh-sungguh segalanya demi Tuhan 耶稣 tidak memikirkan dirinya. jadi ada seorang saudari senior waktu itu gerejanya tempat dia berkebaktian itu sedang membangun gereja. untuk pembangunan itu membutuhkan uang yang begitu banyak. jadi semua orang banyak melakukan persembahan. keuangan itu saat pentabisan gedung gereja dia melakukan sebuah kefaksian. dia bilang 常常 建筑商 要来 拿这个 钱的时候 wah 刚刚 就有 信徒 奉献 就可以 给建筑商 jadi biasanya memang saat mengecek keuangan oh ada persembahan untuk pembangunan jadi bisa diberikan kepada panitia pembangunan jadi ada seorang saudari dia sudah banyak sekali melakukan persembahan dia tinggal sendirian dia juga tidak memiliki penghasilan lain tapi gereja saat itu butuh uang yang banyak jadi dia datang kepada keuangan dia melepas melepas cincin pernikahan dia dia kasih kepada keuangan saya tidak punya banyak uang ini kamu ambil kamu lihat kira-kira bisa dijual berapa uangnya kasih ke gereja tapi si keuangan ini tidak berani mengambil tidak boleh tidak boleh ini pemberian suami kamu jadi kamu harus menyimpannya sebagai kenang-kenangan dia bilang suami saya juga sudah tidak ada lagi ini adalah bentuk kasih suami saya kepada saya saya taruh ke dalam hati saya tapi saat ini gereja lebih membutuhkannya walaupun mungkin cincinnya tidak berharga sebanyak apapun saya juga percaya suami saya pasti setuju dengan perbuatan saya ini kalau ditaruh di tangan saya hanya sebagai memorial saja kenang-kenangan saja tapi saat ini gereja lebih membutuhkannya setelah dia ngomong itu keuangan baru berani mengambil menerima jadi kita lihat banyak sekali orang yang mengasih Tuhan ada orang-orang yang benar-benar ketika Tuhan atau gereja membutuhkannya dia tidak menahan-nahan berikan semuanya kita lihat gereja ini juga sedang melakukan pembangunan itu juga butuh uang kita butuh banyak persembahan kita lihat aula ini sangat indah kita kita harus persembahan ketika gereja memiliki kebutuhan kita bisa menunjukkan kasih kita dengan memberikan sesuatu yang dibutuhkan gereja Tuhan 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 Yesus itu tidak melihat nilai bahkan dua keping uang pun Tuhan Yesus terima karena Tuhan Yesus melihatnya hati kita kita pikir-pikir dalam seumur hidup bisa menemui gereja sedang pembangunan kira-kira dalam seumur hidup bisa berapa kali 像我六十四岁 seperti Panatua enam puluh empatahun karena saya takut kalian mengira saya laapan puluh han tahun jadi saya bilang dengan jujur saya enam puluh empatahun saja 很多信仰 ha 头发白子 那样 才六十四岁 banyak jemaat bilang ha rambutnya putih kayak gitu cuma 64 tahun sungguh saya hanya 64 tahun selama 60 tahun ini ada berapa kali saya menemui gereja sedang pembangunan ini semua adalah kesempatan mungkin gereja masih butuh uang jadi kita bisa sesuai dengan kemampuan kita kita berikan kita lihat jemaat di Bandung itu tuh dimasukkan di depositkan kepada bank di surga dan di bank surga ini tidak ada pencuri yang bisa mencuri kita akan mencuri kita akan mencuri kita akan mendapat upah terakhir kita lakukan konfusi Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang ke Simon kamu masih berani untuk mengkomplain perempuan ini yang kamu harus lakukan saja tidak kamu lakukan lihat perempuan ini lihat perempuan ini betapa mengasih saya kita tadi bilang bahwa orang farisi itu tidak suka yang berbuat dosa dia pasti menunjukkan dirinya dengan begitu balik yang harusnya disisir dia sisir yang harusnya pakai gel dia pakai gel yang harus pakai batik dia pakai batik kalau misalnya dia menyanyi pasti tidak akan yang nadanya itu tidak bakal kemana-mana kalau dia berdoa dengan berlutut dia pasti tidak akan ngintip-ngintip orang farisi itu kayak gitu sekarang kamu melakukan pembandingan perempuan ini dia pernah berdosa dan Tuhan Yesus mengampuni dia banyak orang tidak tahu jadi saat ini Tuhan Yesus bilang ke orang banyak bahwa dosa perempuan ini sudah diampuni pada masalah yang lampau sudah selesai jadi sekarang ini perempuan ini melakukan sebuah aksi untuk berterima kasih terhadap saya jadi jadi maksud Tuhan Yesus Simon memang perilaku kamu begitu baik kamu tidak pernah berdosa tapi apakah benar kamu ada mengasihi saya misalnya ada seorang suami dia setiap hari pulang ke rumah untuk tidur dia tidak melakukan sebuah kesalahan apapun tapi dia tidak melakukan sebuah kesalahan apapun jadi Tuhan Yesus inginkan bukan kita sebagai orang parisi yang tadi kayak yang harusnya disisir dia sisir yang pakai jel pakai jel yang pakai batik pakai batik jangan yang kayak gitu aja tapi kita harus menunjukkan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan kita semua disini sangat baik tidak ada yang tidur hari ini lumayan spesial karena tidak ada yang tidur sebelumnya saya pernah melihat ada yang tidur mungkin hari ini mic-nya lebih kencang tidak ada yang tidur tidak ada yang keluar untuk makan durian tidak ada yang ngobrol yang ketika kita harus berdoa berlutut semuanya berlutut sangat baik semuanya baik tapi yang Tuhan Yesus inginkan bukan hanya kita melakukan seremoni ini dengan baik tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita melakukan ini semua dengan baik tapi ingin agar kita sungguh mengasihi Dia sungguh mengasihi Dia ditunjukkan dengan beberapa hal ada hal apa aja terima kasih Tuhan Yesus semoga Tuhan memberkati semuanya semoga Tuhan juga mengingat segala apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan segala kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan pasti Tuhan akan menerimanya segala orang di gereja Yesus jadi di dunia semuanya seperti kita mengasihi Tuhan jadi kalau kita bisa mengembarkan Injil semakin luas semoga Tuhan membantu setiap kita kita akan lanjutkan dengan menyanyi pujian